Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia watin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'duh Pertama, madalah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Karena berkat rahmatnya Sehingga kita pada hari ini Bisa melakukan pembelajaran daring lagi Salawat dan salam tetap tercurahkan Kehariban baginda kita Nabi Muhammad SAW Anak-anakku siswa-siswi SMK Waidazim Bertemu kembali dengan Bumillah Pada pembelajaran yang Minggu ke-7 ini Hari ini Untuk pembelajaran kita Kita akan membahas tentang Minggu kemarin kita sudah membahas Tentang belajar efektif dan efisien Kemudian tentang kerjasama Dan selanjutnya hari ini Kita akan membahas Tentang kreativitas Pertama yang harus kalian ketahui Tentang kreativitas itu adalah Definisi kreativitas Apa sih kreativitas itu? Kreativitas itu adalah kemampuan seseorang Untuk melahirkan sesuatu yang baru Dia mampu melahirkan sesuatu yang baru Melalui gagas-gagasannya Melalui ide-idenya Melalui pemikirannya Dan diwujudkan dalam karya yang nyata Jadi orang kreativitas itu Dia memiliki kemampuan untuk merubah sesuatu Menjadi karya nyata Pada dasarnya Setiap orang itu memiliki potensi Untuk bisa kreatif Semua orang itu punya kemampuan Untuk bisa kreatif Namun Kemampuan ini Rata-rata hanya dimiliki oleh orang-orang yang Paham Dimiliki oleh orang-orang yang Mengenal lingkungannya Sehingga Kebanyakan orang kreatif itu Adalah orang yang mampu menyelesaikan Permasalahan hidupnya Dengan cara yang positif Yang kedua adalah Skema berpikir kreatif Disini membahas tentang Bagaimana proses-proses Agar kita menjadi kreatif Untuk bisa menjadi kreatif Itu ada tahapan-tahapan Yang harus kita lalui Tidak hanya Kita memperolehnya secara tiba-tiba Tidak mungkin orang secara tiba-tiba Menjadi kreatif Tapi Kebanyakan orang-orang kreatif Orang-orang yang memiliki jiwa kreatif Itu adalah orang-orang yang Mampu Melihat Artinya apa? Artinya dia Melihat Suatu fakta yang ada di sekelilingnya Yang tidak Diperhatikan oleh orang lain Tapi dia melihat Jadi Orang kreatif itu jeli Melihat keadaan Orang kreatif itu Mampu menjawab Permasalahan Permasalahan Dengan caranya sendiri Dengan caranya yang positif Jadi Orang yang kreatif Itu adalah orang yang mampu menjawab Permasalahan Hidup Dengan cara yang positif Seperti Saya contohkan Permasalahan Sampah Permasalahan sampah Yang sekian Banyak orang Itu memiliki Permasalahan sampah Baik itu sampah Organik Maupun sampah Non-organik Semasing-masing rumah Itu pasti nanti Akan Memiliki Sampah-sampah Yang akan Dikeluarkan Dan Dan Dikumpulkan Dalam satu tempat Pembawaan sampah Nah ini nanti Sampah Jika dibiarkan Tanpa ada solusi yang benar Itu akan menggunung Nah Orang-orang yang kreatif Melihat permasalahan Sosial seperti ini Itu Dia Mencari cara Bagaimana Permasalahan sampah Ini Bisa diselesaikan Sekaligus Memiliki Nilai jual Akhirnya Orang-orang yang Memiliki Kemampuan Untuk kreatif Dia akan Memanfaatkan Sampah-sampah Itu menjadi Sesuatu yang Bernilai Yang bisa Dijual kembali Salah satu Ciri Orang kreatif Itu adalah Dia memiliki Kemampuan Recycling Atau Kemampuan Untuk mendaur ulang Recycling Ini adalah Kemampuan Seseorang Untuk Merubah Sesuatu yang Lama Menjadi Sesuatu yang Baru Sehingga Sesuatu yang Baru Itu Bisa menjadi Trend Masa kini Nah Orang-orang yang Kreatif Ini punya Kemampuan Seperti itu Dia punya Kemampuan Untuk Merubah Hal yang Kuno Menjadi Sesuatu yang Baru Dan menjadi Trend Yang ada Pada saat Ini Untuk menjadi Kreatif Seseorang itu Harus melalui Proses Tidak Tidak Hanya Tiba-tiba Ingin Jadi Orang kreatif Kemudian Menjadi Kreatif Tidak Tapi Orang kreatif Itu Menjadi Kreatif Itu Karena Dia Melalui Proses Yang Lama Dia Melalui Trial and Error Artinya Apa Artinya Dia Belajar Jika Ada Salah Kemudian Dia Perbaiki Dan Belajar Lagi Seperti Itu Yang Dinamakan Dengan Trial and Error Jadi Setiap Ada Kesalahan Dia Terus Belajar 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 Untuk Memperbaiki Diri Dengan Segala Inovatif Yang Dia Miliki Dengan Segala Pemikiran Yang Dia Miliki Jadi Orang kreatif Itu Baik Kognitif Afektif Dan Psikomotorik Itu Main Semuanya Jadi Tidak Hanya Pemikirannya Tidak Hanya Akalnya Yang Main Tapi Juga Dia Memiliki Efektif Juga Main Artinya Apa Jiwa Atau Rasa Rasa Seninya Itu Dia Main Orang Kreatif Itu Tidak Hanya Berpikir Tentang Menyelesaikan Masalah Tapi Juga Harus Bisa Menghasilkan Karya Seni Yang Indah Setelah Itu Baru Nanti Psikomotorik Juga Main Disitu Kognitif Ada Efektif Efektif Juga Ada Setelah Itu Nanti Psikomotorik Nya Juga Main Tindakan Jadi Psikomotorik Nya Diwujudkan Dalam Tindakan Yang Nyata Jadi Orang Kreatif Itu Tidak Hanya Berpikir Saja Tidak Hanya Merasa Saja Tapi Dia Bertindak Bertindak Dan Tindak Hanya Itu Nantinya Menghasilkan Produk Produk Yang Kreatif Dan Inovatif Bagaimana Penjelasan Tadi Terkait Dengan Materi Yang Telah Saya Sampaikan Apa Ada Kendala Jika Memang Ada Beberapa Permasalahan Yang Mungkin Kalian Belum Pahami Silahkan Kalian Menghubungi Bumila Lewat P.A. Pirbadi Silahkan Bertanya Tentang Hal-hal Yang Perlu Kalian Pahami Untuk Materi Kedepannya Kita Lanjutkan Di Materi Selanjutnya Demikian Apa Yang Saya Sampaikan Hari Ini Wabilahi Taufiq Walhidayah Waridaw Walinayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima